Aduh, aduh, sakit sekali. Sesaat kemudian, jeritan sedi terdengar di langit di atas area tersebut. Kedengarannya seperti, seekor babi disembeli, itu agak menusuk telinga dan agak menyedihkan. Aku sudah bilang padamu untuk terlambat dan kamu menyuruhku pergi menjemput gadis-gadis. Dasar gendut, kamu menolak untuk berubah. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri dulu? Letian mengejarnya dan menendangnya. Setelah serangkaian pukulan dan tendangan, Fatih Wei tidak berani membalas dan dikirim terbang lagi dan lagi oleh Letian. Dia hanya bisa terus-menerus berteriak, masing-masing berteriak lebih sedih dari yang sebelumnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dalam jeritan sedihnya, Feng Hao sepertinya mendengar rasa yang berbeda. Sepertinya dia menikmatinya. Meskipun Feng Hao tidak mengerti, dia masih mengheningkan cipta untuk lemak di hatinya. Untuk memiliki seseorang dengan temperamen eksentrik seperti Letian, dia pantas untuk tidak beruntung. Satu setengah menit, dia hanya terlambat satu setengah menit dan dia sebenarnya dipukuli dengan cara yang tidak manusiawi. Dia tidak dapat membayangkan jika lemak ini datang beberapa menit kemudian, Letian akan langsung membunuhnya. Bang! Dengan tendangan lain, Fatih Wei terlempar seperti bakso. Di tengah perjalanan, ia menumbangkan banyak pohon sehingga menyebabkan hutan menjadi berantakan. Kali ini, Fatih Wei tidak segera bangun, dia juga tidak berteriak. Dia hanya berbaring di sana, mengerang, seolah-olah dia berada di ambang kematian. Namun, Letian acuh tak acuh. Setelah meliriknya, dia kembali ke sisi Feng Hao dan Jiang Feng. Apakah? Apakah dia baik-baik saja? Feng Hao menggosok hidungnya dan bertanya pada Letian dengan nada menyelidik. Sepertinya si gendut ini telah melakukan sesuatu yang membuat Letian tidak senang, jadi dia dipukuli. Aku akan memberimu waktu tiga detik untuk sampai ke sini, kalau tidak. Sebelum Letian selesai berbicara, Fatih Wei, yang terbaring di tanah di ambang kematian, dengan cepat muncul di samping mereka bertiga seperti monyet yang gesit, menyebabkan Feng Hao sedikit terkejut. Letian tidak menahan diri. Dia bisa membayangkan betapa beratnya pukulan itu, tapi si gendut ini sebenarnya mampu bertahan tanpa cedera. Pembelaannya luar biasa. Dia bukan orang yang sederhana. Melihat Fatih Wei, yang berdiri di samping Letian dengan senyum lebar, kilatan tak terdeteksi melintas di mata Feng Hao. Letian tidak mungkin membawa orang yang tidak berguna ke sini. Karena si gendut ini muncul di sini, itu berarti dia memiliki keahlian khusus atau kemampuan khusus. Feng Hao sedikit malu. Dia merasa bahwa ranah si gendut ini juga berada di atasnya. Kami masih tertinggal. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan berada di depan keajaiban dunia penglai setelah memasuki pagoda seratus ras. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Letian, dan bahkan orang gemuk yang tidak dikenal ini, akan berada di depannya. Karena itu, dia awalnya meremehkan kekuatan-kekuatan besar ini. Namun, pada saat ini, dia telah sepenuhnya menarik kembali pikirannya. Lagipula, banyak dari kekuatan puncak dunia penglai ini adalah keturunan dari yang tertinggi. Sumber daya yang mereka miliki tidak terbayangkan oleh orang biasa. Jika Anda tidak mengerti, silakan perkenalkan diri Anda. Letian memelototi si gendut dan tanpa basa-basi menendangnya. Yang terakhir tidak berani mengelak. Setelah ditendang, dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Pada saat ini, pandangannya beralih dari Letian ke Feng Hao dan Jiang Feng. Untuk sesaat, Feng Hao melihat sedikit arogansi di mata si gendut. Dia bahkan merasa bahwa si gemuk hanya memiliki letian di matanya. Dia bahkan mengabaikan kaisar agung setengah langkah seperti Jiang Feng. Lei Jiangnan, si gendut sepertinya menjadi sangat pendiam. Dia hanya tersenyum pada Feng Hao dan Jiang Feng secara simbolis. Dia memperkenalkan dirinya dengan tiga kata sederhana, tidak lebih dari satu kata. Feng Hao, Feng Hao juga tersenyum acuh tak acuh. Adapun Jiang Feng, ekspresinya tidak berubah. Dia juga tidak mengeluarkan suara. Dia adalah seorang kaisar agung setengah langkah, jadi dia secara alami memiliki pengendalian diri sendiri. Dapat dikatakan bahwa bahkan dengan identitas Letian, dia tidak dapat memaksanya melakukan apapun. Dia melakukannya hanya karena rasa terima kasihnya kepada Letian. Manusia akan selalu memiliki rasa terima kasih yang mendalam terhadap orang-orang yang membantu mereka di masa-masa tersulitnya. Apakah kamu punya sopan santun? Letian memelototinya dan menendang si gemuk lagi. Ini Tuan Tua Jiang. Salam, Tuan Tua Jiang. Fatih Wei menyapa Jiang Feng sambil tersenyum. Namun, karena tindakan Letian, cara dia memandang Jiang Feng jelas berubah. Menurut pemahamannya, tidak banyak orang di dunia ini yang dipanggil Letian dengan hormat. En, Jiang Feng menganggup dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Begitulah dia. Kamu bisa memanggilnya Fatih Wei. Letian tersenyum tipis. Dia tampak puas dengan tindakan Jiang Feng. Bukan salahku kalau aku gemuk. Fatih Wei bergumam di samping. Dia membalik rambut yang menutupi matanya dengan genit. Lagi pula, menurutku penampilan seseorang itu tidak penting. Yang penting kecantikan batinnya. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia terlempar karena tendangan Letian. Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Dia merasa Letian dan Fatih Wei sangat eksentrik. Mereka tidak mengambil jalan normal. Ayo pergi. Letian tidak memperhatikan Fatih Wei, yang tenggelam di dedaunan. Dia langsung berjalan menuju area yang diselimuti cahaya warna-warni. Feng Hao melirik mereka sekilas dan segera mengikuti mereka. Tunggu aku, tidak lama kemudian, Fatih Wei bangkit dari dedaunan dan segera mengejar Letian sambil berteriak. Setelah tiga tahun, domain panjang umur yang diselimuti cahaya warna-warni ini telah terbagi di antara berbagai kekuatan. Mayoritas orang di sini berambut putih, bahkan ada yang ototnya mengering. Saking kurusnya mereka, hanya tersisa selapis kulit dan tulang, seolah-olah ada lubang di tubuhnya. Namun, situasi mereka tampaknya membaik. Setidaknya, vitalitas tubuh mereka tidak menunjukkan tanda-tanda mengering. Sebaliknya, seolah-olah hujan merembes dari kekeringan, dan vitalitas tiba-tiba muncul. Ada banyak bangunan bahkan halaman di kawasan ini. Namun, jalannya sangat lebar. Apalagi langsung mengarah ke kedalaman kawasan. Tidak ada satupun kekuatan yang menghentikan siapapun untuk masuk. Kali ini, mereka ternyata sangat murah hati dan mengizinkan siapapun masuk. Setelah sampai di daerah ini, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa Letian sangat membenci Fatih Wei. Cantik, bisakah kita saling mengenal? Nona, aku merasa kita adalah pasangan yang serasi di surga. Kita tidak boleh menyanyiakan pernikahan ini. Menurutku kecantikan batin seseorang adalah yang paling penting. Nona, bagaimana menurut Anda? Sepanjang perjalanan, Fatih Wei kabur dengan wajah ngiler. Setiap kali dia bertemu seorang wanita, dia akan pergi untuk memulai percakapan. Dia tidak peduli dengan tatapan jijik orang lain. Semua ini menyebabkan Feng Hao tercengang. Dia terdiam. 1722 Ah, cantik, kamu benar-benar peri yang turun ke dunia fana. Hanya dengan satu pandangan, kamu telah benar-benar menaklukkanku. Bagimu, aku bisa menembus air dan menginjak api. Aku bisa menyerahkan segalanya. Ah, petik 2 Ketika Fatih Wei sedang menyukai seorang wanita lembut dan cantik yang tampak berusia 20-an, Letian tidak tahan lagi dan mengirimnya terbang dengan sebuah tendangan. Mulai sekarang, jika aku mendengar satu kata pun keluar dari mulutmu, aku tidak keberatan, mengebiri, kamu. Kilatan berbahaya berkedip di mata Letian saat kata-kata jahat keluar dari mulutnya. Fatih Wei, sebaliknya, seperti kelinci kecil yang ketakutan. Dia mengencangkan pakaiannya dan menatap Letian dengan ketakutan. Namun, sudut matanya masih tidak jujur saat terus-menerus menyapu tubuh wanita yang lewat. Apakah kamu mendengarku atau tidak? Suara Letian tiba-tiba naik 8 desibel, menyebabkan orang yang lewat menoleh dan melihat ke atas. Bahkan kabut tua yang duduk bersila di pinggir jalan membuka mata mereka dan menatap bocah cantik yang kurang ajar itu dengan heran. Bisa dibilang kemanapun dia pergi, wajah Letian akan dengan mudah menarik perhatian. Lagi pula, jika wajah cantik seperti itu muncul pada seorang pria, siapapun akan merasa itu adalah sebuah kesalahan. Fatih Wei terbangun dengan kaget. Tubuhnya menggigil. Menghadapi pendekatan Letian, dia terus-menerus menggerakkan tubuhnya yang gemuk dan berat ke belakang. Kamu masih berpura-pura bodoh. Sesampainya di depannya, Letian berhenti dan menyipitkan matanya, menatapnya dengan berbahaya. Saat ini, Fatih Wei ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia memandangnya dengan wajah pahit dan tidak berani berbicara. Dia hanya bisa menatapnya dengan mata kelinci kecil, seolah ingin dimaafkan. Uhuk-uhuk. Saat Letian hendak mengambil tindakan ekstrim, Feng Hao terbatuk dua kali. Setelah Letian berbalik untuk melihatnya, dia melanjutkan, Saudara Letian, tampaknya kamu tidak mengizinkan saudara Wei untuk berbicara sekarang. Letian terkejut seolah dia baru saja mengingatnya. Fatih Wei memandang Feng Hao dengan wajah penuh rasa terima kasih dan terus membungkuh, tampak bahagia karena dia lolos dari kematian. Dia sangat mengenal Letian. Dalam pikirannya, tidak ada yang Letian tidak berani lakukan. Lain kali aku mendengar kata-kata menjijikan itu atau melihat matamu yang kotor itu, aku akan menjahit mulutmu dan mencungkil bola matamu. Letian tampak sedikit malu dan marah. Seolah melampiaskan amarahnya, dia dengan keras menendang Fatih Wei beberapa kali lagi. Sebelum pergi, dia bahkan mengancam, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Setelah itu, Feng Hao, Letian, dan Jiang Feng yang berjalan di depan. Fatih Wei mengikuti di belakang mereka dengan kepala tertunduk dan sedih. Dia menatap tanah dan putus asa, seolah-olah dia telah kehilangan motivasi untuk terus hidup dalam sekejap. Dia persis sama dengan tahanan di tempat eksekusi. Saudara Letian, temanmu ini benar-benar berbeda. Feng Hao menggosok hidungnya ketika dia berbicara kepada Letian, yang berada di sampingnya, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia hanya orang gemuk yang tidak tahu malu. Letian mendengus marah. Dia tampaknya sangat muat dengan Fatih Wei. Hal ini membuat Feng Hao bingung. Karena dia muat dengan Fatih Wei, mengapa dia membawanya? Dari permukaan, meskipun tingkat kultifasi Fatih Wei tidak buruk, tidak ada yang istimewa dari dirinya selain pertahanannya yang baik. Fluktuasi energi di tubuhnya bahkan tidak sepersepuluh dari Letian. Ada banyak orang seperti dia di jalan menuju kedalaman domain abadi. Mereka tidak dianggap ahli. Jika mereka memasuki domain abadi sendirian, mereka mungkin berada dalam bahaya. Apakah dia benar-benar tidak berguna? Tentu saja, Feng Hao tidak mempercayainya. Dia percaya bahwa lemak ini tidak berharga seperti yang dikatakan Letian. Sepanjang perjalanan, mereka berempat tidak terhenti. Sebaliknya, karena Jiang Feng dan Letian, mereka menarik perhatian beberapa orang. Wajah banyak orang berubah serius. Bagaimanapun, Jiang Feng dan Feng Hao menyebabkan kekacauan di Tanah Suci Penguasa Langit lebih dari 70 tahun yang lalu. Berita ini sudah lama menyebar di dunia penglai, terutama ketika Jiang Feng adalah Kaisar Agung setengah langkah. Kedatangannya bisa dikatakan mampu mengubah keadaan sampai batas tertentu. Dapat juga dikatakan bahwa jika tidak ada Kaisar Agung setengah langkah lainnya, hasilnya akan terlihat jelas. Namun, ada arus bawah yang bergejolak. Tidak ada yang bisa memastikan hal ini. Segera, mereka berempat tiba di kedalaman domain abadi. Di depan mereka ada area yang tertutup kabut tebal. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Di luar kabut, banyak orang melihat sekeliling. Di saat yang sama, ada beberapa orang yang keluar dari ruangan yang tidak ada jalan masuknya. Hal ini menyebabkan banyak orang berseru kaget. Lapisan cahaya ungu perlahan melonjak ke mata Feng Hao. Seolah-olah dua bola api ungu menyala di matanya. Dia berkonsentrasi pada area yang tertutup kabut tebal, seolah ingin melihat menembusnya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan alisnya. Tidak ada apapun di depannya kecuali kabut. Terlebih lagi, sepertinya tidak ada habisnya. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Setelah masuk, cobalah untuk tetap di sisiku. Sebelum masuk, kata Jiang Feng. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan ke area yang tertutup kabut tebal, lalu menghilang. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dia melirik letian dan fatiwei, yang masuk tanpa ragu-ragu. Lalu, dia juga masuk. Ketika dia bersentuhan dengan kabut putih, dia merasakan kekuatan isap yang tak tertahankan. Sebelum dia sempat bereaksi, pemandangan di depannya berubah drastis. Aura kuno dan perubahan menyerang wajahnya. Melihat sekeliling, ada bangunan bobrok di mana-mana. Gulma tumbuh di mana-mana. Banyak tempat yang tertutup lumut. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka berada dalam adegan yang mengalami akhir dunia. Langit di reruntuhan itu gelap, seolah-olah akan terjadi badai. Terlebih lagi, hal itu memberikan perasaan yang sangat menindas. Angin dingin berdesir, membawa serta lolongan sedih. Itu menambahkan aura menakutkan ke dunia ini. Sangat menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Setelah melirik, Feng Hao sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merasa ini seperti tempat berkumpulnya suatu kekuatan. Namun, ia diserang dan kemudian dihancurkan. Dia, yang pernah ke Tanah Suci Tuan, merasakan hal ini. Terlebih lagi, itu sangat kuat. Namun, karena dia tidak mengenal penglai, dia tidak tahu kekuatan seperti apa yang dulu dimilikinya. Namun, setidaknya itu adalah kekuatan tertinggi. Hal ini menyebabkan Feng Hao menghirup udara dingin. Dia, yang belum pernah mendengar kekuatan besar dihancurkan, sebenarnya pernah melihatnya. 1723. Aura kesedihan merasuki seluruh dunia, seolah-olah sedang menceritakan sebuah lagu sedih. Kekuatan terkemuka telah dimusnahkan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tampaknya dalam kesan banyak orang, tempat ini adalah zona terlarang sejak awal, dan tak seorang pun yang memasukinya bisa kembali hidup-hidup. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena perubahan ini, tidak ada yang akan peduli dengan tempat ini, dan tidak ada yang akan memasuki reruntuhan. Saat Feng Hao dan tiga orang lainnya berhenti sejenak, beberapa orang masuk di sekitar mereka. Mereka hanya melirik ke arah mereka sebelum berjalan ke kedalaman reruntuhan. Di dalam, lolongan roh-roh jahat dan tangisan menyedihkan manusia terus bergema. Bahkan ada aura pembunuh yang samar-samar tertiup angin, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Ketika Letian dan Fatih Wei melihat reruntuhan itu, tatapan aneh muncul di mata mereka. Namun, mereka segera menyembunyikannya. Sangat jelas terlihat bahwa mereka tampaknya memiliki pemahaman tentang reruntuhan, dan bahkan memahami bagian sejarah ini. Untuk apa kamu masih berdiri di sana, cepat pimpin. Melihat ekspresi terkejut Fatih Wei, Letian dengan tidak sopan menendang pantatnya. Yang terakhir terhuyung dan jatuh ke depan. Dia jatuh tertelungkup ke tanah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun karena ancaman Letian, dia tidak berani mengungkapkan kemarahannya. Dia dengan santai menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berjalan ke depan dengan pantatnya berayun. Jika kamu tidak ingin menginjak barisan pembunuh, lebih baik kamu memperhatikan bagaimana si gendut ini berjalan. Ekspresi Letian berubah saat dia berkata dengan serius kepada Feng Hao dan Jiang Feng. Dipahami, cahaya aneh melintas di mata Feng Hao, dan cara dia memandang Fatih Wei yang malang langsung berubah. Orang ini memang berbeda. Memikirkan hal itu, dia seharusnya memiliki pemahaman yang baik tentang susunan pembunuhan. Feng Hao tidak berani gegabuh. Dia bertukar pandang dengan Jiang Feng, mengangguk sedikit, dan mengikuti jejak Fatih Wei saat mereka berjalan ke kedalaman reruntuhan. Fatih Wei sepertinya sangat familiar dengan tempat ini. Saat dia berjalan, dia tidak berhenti sama sekali. Tubuh gemuknya sangat gesit di reruntuhan. Tidak ada pola untuk dibicarakan. Sepertinya dia terburu-buru dan mengandalkan keberuntungan. Saat mereka berjalan, noda darah merah tua terlihat di mana-mana, dan udara juga dipenuhi bau darah. Di beberapa tempat banyak ditemukan anggota tubuh yang patah. Jelas sekali bahwa pertempuran skala besar telah terjadi di reruntuhan ini. Roh Neter, Susunan Pembunuh. Inilah dua ancaman fatal di reruntuhan yang merenggut nyawa banyak orang. Hanya sedikit orang yang berhasil menyelinap ke kedalaman reruntuhan. Namun, tidak ada jawaban. Dan dengan Fatih Wei, kemungkinan memasuki barisan pembunuhan secara tidak sengaja tidak diragukan lagi dikurangi hingga yang terendah. Sekarang, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa Letian membawa Fatih Wei ke sini. Tidak diragukan lagi, keamanan mereka telah meningkat pesat. Kalau tidak, jika mereka salah memasuki barisan pembunuhan, bahkan jika Jiang Feng ada di sana, mereka masih akan mendapat masalah besar. Saudara Letian, tampaknya ini adalah reruntuhan dari faksi puncak. Feng Hao bertanya. Bisa dibilang begitu. Letian menganggup dan memberikan jawaban yang ambigu. Seperti yang diharapkan, jejak keheranan melintas di mata Feng Hao. Untuk menghancurkan faksi puncak, terutama di zaman kuno, diperlukan setidaknya seorang penguasa untuk bergerak. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega. Meskipun faksi puncak saat itu ditinggalkan oleh penguasa dan memiliki fondasi yang kuat, sangatlah mustahil untuk menghentikan jejak penguasa. Dari sudut pandang tertentu, seorang penguasa tidak terkalahkan. Setiap penguasa dapat menekan satu generasi, dan gaya mereka yang tak tertandingi tidak ada bandingannya. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Soverein datang untuk menghancurkan faksi puncak? Meskipun sebelumnya tidak ada yang tahu, jawabannya tampak sangat jelas sekarang. Itu pasti terkait dengan cahaya warna-warni yang bisa memperpanjang umur seseorang. Tentu saja, cahaya warna-warni ini tidak akan ada selamanya. Mungkin karena benda yang menciptakan cahaya warna-warni ini selalu dalam keadaan tersegel. Sekarang setelah segelnya dibuka, ia muncul di dunia. Sebenarnya, semua orang mengetahui hal ini di dalam hati mereka. Mereka hanya ingin mengetahui jawaban teka-teki tersebut dan cara mencapai umur panjang. Feng Hao tidak melanjutkan bertanya, tapi ada keraguan di hatinya. Saat itu, Spring tidak menyebutkan faksi puncak mana, yang membuktikan bahwa Spring tidak mengetahui hal ini. Dengan kata lain, Pavilion Angin Musim Semi, pasukan intelijen terbesar di dunia penglai, juga tidak mengetahui asal-muasal reruntuhan ini. Namun, Letian tahu bahwa ini berarti faksi yang dimiliki Letian sangat kuno, dan keberadaannya berada di luar imajinasi faksi saat ini. Berdengung. Tiba-tiba, aura pembunuh yang membuat jantung berdebar-debar muncul tak jauh dari mereka. Feng Hao menoleh dan melihat empat hingga lima orang tercabik-cabik oleh semburan cahaya dingin. Jelas sekali, beberapa orang itu secara keliru memasuki barisan pembunuhan dan langsung hancur berkeping-keping. Hal ini menyebabkan orang-orang yang berjalan tanpa sadar merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin. Beberapa orang bahkan berhenti bergerak maju. Ketakutan dan kegelisahan terlihat di mata mereka. Ini hanya area terluar. Jika mereka ingin memasuki area intir runtuhan, tidak diketahui berapa banyak bahaya yang harus mereka hadapi. Jika mereka hanya ingin mencoba peruntungan dan tidak memiliki kekuatan, maka hanya kematian yang menanti mereka. Feng Hao tidak memiliki pemikiran ekstra untuk menyelamatkan orang-orang itu. Dia memusatkan perhatiannya pada gerakan kaki Fatih Wei, tidak berani diganggu. Tak lama kemudian, saat melewati sebuah bangunan bobrok, mereka berempat diserang oleh lebih dari selusin nether spirit. Mereka seperti keberadaan seperti kabut. Sosok mereka samar-samar terlihat, seperti hantu. Di kepala mereka, ada sepasang mata biru dingin yang berkedip-kedip. Mereka membuka mulut besarnya dan terus-menerus menghirup dan menghembuskan udara dingin, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Setelah sekilas, Jiang Feng tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Fatih Wei berada di paling depan, jadi wajar saja, dia sudah bergerak. Tubuh gemuknya sangat lincah saat ini, berkedip dengan cepat seperti bola basket saat dia mengeluarkan teriakan yang berlebihan. Kemudian, Feng Hao melihat metode serangan spesialnya. Bang! Mengikuti suara yang teredam, Fatih Wei jatuh dari langit dan langsung menekan roh bawah di bawah tubuhnya. Segera setelah itu, cahaya bersinar di tubuh gemuknya, dan ketika dia bangkit kembali, roh bawah tanah telah menghilang ke udara. Hal ini membuat Feng Hao tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang ini benar-benar sesuatu. Dia sebenarnya menggunakan tubuh gemuknya sebagai metode serangan. Sekarang, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa orang ini masih hidup setelah ditendang oleh Letian. 1724 Roh Yin yang seperti hantu membawa aura jahat dan dingin saat menerkam. Saat ia mengayunkan cakarnya yang panjang, gelombang dentuman sonic yang menusuk telinga terdengar. Seolah-olah ia bisa merobek segalanya dengan cakarnya. Karena dia tahu kekuatan roh bawah, Feng Hao tidak berani gegabuh. Seni penyegelan iblis tertinggi dengan cepat beroperasi, dan baju besi ilahi emas mengembun di tubuhnya. Dengan lambayan tangannya, pedang panjang abu-abu gelap yang berkedip-kedip muncul di tangannya. Alih-alih mundur, dia malah maju, menusukkan pedang panjang di tangannya dengan sudut rumit ke arah leher roh bawah tanah. Kecuali kepalanya dipenggal, serangan apapun tidak akan ada gunanya. Hai! Raungan unik keluar dari mulut roh kegelapan. Tatapannya berubah menjadi lebih dingin saat cakarnya yang panjang langsung menghantam pedang panjang yang dikirimkan Feng Hao. Segera, Feng Hao merasakan kekuatan dahsyat yang tidak bisa dia pertahankan agar tidak disalurkan dari pedang panjang. Ketika itu mengenai tubuhnya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri saat dia dikirim terbang. Namun, pemandangan aneh muncul. Roh bawah tidak mengejarnya. Sebaliknya, seolah-olah ia menemui sesuatu yang menakutkan, ia melolong ketakutan dan mundur. Pada akhirnya, ia langsung lari ke kejauhan, dan dalam sekejap mata, ia menghilang ke dalam reruntuhan. Hal ini menyebabkan Jiang Feng, yang awalnya ingin membantu, berdiri di tempat dengan kaget, menatap Feng Hao dengan ekspresi bingung. Jelas sekali bahwa Feng Hao bukanlah tandingan roh bawah tanah. Kesenjangan di antara mereka terungkap dengan jelas selama pertukaran. Namun, roh bawahlah yang melarikan diri. Hal ini menyebabkan Jiang Feng mematahkan kepalanya, tetapi dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Hanya Letian, yang memegang senjata berbentuk bulan sabit, melirik Feng Hao dengan penuh arti setelah dia memenggal kepala roh bawah. Tatapannya berhenti sejenak pada pedang panjang di tangan Feng Hao, yang berkaca-kaca. Dengan mata kebenaran, dia bisa melihat lebih banyak hal dibandingkan orang biasa. Dia bisa merasakan bahwa itu bukanlah atribut petir yang sederhana. Dibandingkan dengan itu, itu lebih seperti sesuatu yang ditakuti orang. Wei Jiangnan yang gemuk, sebaliknya, hanya melirik dan terus membunuh roh-roh jahat. Mungkinkah karena energi hukuman langit, Feng Hao dengan cepat memahami alasan dibaliknya. Energi Tianfa. Ini adalah kebiasaannya, karena jika pedang panjang yang terbentuk dari Heaven Piercing Carnage didukung oleh energi hukuman surgawi, kekuatan destruktif dan ofensifnya akan meningkat pesat. Serangan biasa, apapun jenis energinya, tidak akan membahayakan roh-yin. Satu-satunya cara untuk menghadapi mereka adalah dengan memenggal kepala mereka. Namun, energi hukuman surga berbeda. Energi ini terkondensasi dari keinginan destruktif dunia, dan dapat membahayakan apapun di dunia. Neter spirit pasti merasakan kehadiran energi hukuman surgawi dan terluka. Itu sebabnya ia melarikan diri. Saudara letian, tinggalkan satu roh-yin. Untuk memastikan dugaannya, Feng Hao membuka mulutnya dan dengan cepat berlari ke depan. Dengan pedang panjang di tangannya, dia langsung menebas sisa roh-yin. Bang! Dengan suara teredam lainnya, Feng Hao dikirim terbang. Namun, roh-yin melolong sedih, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Seperti yang sebelumnya, ia dengan cepat melarikan diri. Kali ini, Jiang Feng, letian, dan bahkan Fatih Wei melihatnya dengan sangat jelas. Selain letian, dua orang lainnya juga bingung dan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa roh-yin yang tidak terluka memiliki reaksi yang tidak normal. Ini bertentangan dengan akal sehat. Namun, saat ini, mereka tidak membuka mulut untuk bertanya. Sebaliknya, tatapan mereka tertuju pada pedang panjang yang perlahan menghilang di tangan Feng Hao. Ini memang efektif. Setelah memastikannya sekali lagi, meskipun guncangan roh-yin menyebabkan darahnya mendidih, hati Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Karena energi Tianfa dapat menahan roh-yin, segalanya akan menjadi lebih mudah. Setidaknya keselamatannya terjamin. Kemudian, warna emas di tubuhnya menghilang, digantikan oleh lapisan samar petir yang berkedip-kedip. Aura kehancuran yang mengerikan memenuhi udara. Energi ini. Mata Jiang Feng bergetar, begitu pula Fatih Wei. Mereka tidak asing dengan energi Tianfa. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka harus mengakui bahwa jenis petir ini sangat mirip dengan Tianfa pada masa kesusahan besar. Pada saat ini, Fatih Wei sepertinya mengerti mengapa letian melakukan perjalanan ribuan mil untuk menjemput Feng Hao. Namun, ranah Feng Hao membuatnya sedikit mengernyit. Bagaimana dia, yang hanya berada di alam kesengsaraan ketujuh, bisa melawan seseorang yang berada di puncak level orang suci. Namun, dia tidak memikirkan hal ini. Dia tersenyum pada Feng Hao dan terus berjalan ke depan. Sepanjang jalan, matanya dengan hati-hati dan hati-hati mengamati tata ruang dan medan di sekitarnya. Saat mereka berjalan, mereka tidak menemui banyak bahaya karena Feng Hao telah menyebarkan aura energi Tianfa. Beberapa rohin yang bersembunyi di kegelapan dan berencana menyerang memilih untuk menghindarinya. Apalagi cara Fatih Wei bisa dikatakan luar biasa. Mereka sudah keluar dari area pecahan peta yang diberikan oleh Spring. Orang-orang di sekitar mereka semakin sedikit, tetapi mereka bahkan tidak menyentuh satupun susunan pembunuhan. Dia benar-benar orang aneh. Di dunia sekarang ini, semakin sedikit orang yang memahami, arai, belum lagi arai pembunuhan kuno semacam ini. Fatih Wei dapat memahaminya, yang membuktikan bahwa dia tidak hanya memahami susunan, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang susunan pembunuhan kuno semacam ini. Segera, pemandangan di depan mereka berangsur-angsur berubah. Sebagian besar bangunan Bobrok di sekitarnya berubah menjadi berbagai macam istana dengan beberapa karakter kuno di atasnya. Di area Bobrok, energi Yin menjadi lebih padat, dan aura yang tersembunyi di kegelapan bahkan lebih menakutkan. Hanya beberapa ribu meter dari kelompok Feng Hao, ada sekelompok puluhan orang yang semuanya berada di puncak level Sein. Dalam sekejap, mereka ditelan oleh sekelompok roh gelap. Tangisan sedih dengan cepat memudar tertiup angin. Cici. Feng Hao tidak berani gegabuh. Dia merentangkan sepuluh jarinya, dan energi Tianfa menyebar, membentuk penghalang yang menyelimuti keempat jarinya, dan mereka perlahan bergerak maju. Sejak mereka tiba di reruntuhan istana, kecepatan Fatih Wei semakin melambat. Dia mengetuk dan mengetuk di sepanjang jalan, dan bahkan melemparkan beberapa barang untuk menguji keadaan. Setiap langkah yang diambilnya sangat hati-hati. Mereka tidak memasuki reruntuhan istana untuk mencari harta karun apapun. Bagi mereka, menemukan harta karun ilahi utama dari domain panjang umur adalah tujuan mereka. Setelah berjalan di reruntuhan selama sehari, seberkas cahaya membubung ke langit, menarik perhatian Feng Hao. Mungkinkah harta karun ilahi ada di arah itu? Meskipun terhalang oleh bangunan dan dia tidak dapat melihat lokasi pancaran cahaya, secara kasar dia dapat melihat posisinya. Sepertinya kita datang terlambat. 1725 Di bagian terdalam reruntuhan, terdapat cekungan besar. Di tengah cekungan, ada sebuah istana kuno. Itu seperti binatang buas yang sangat besar, memberikan perasaan bahaya yang ekstrim kepada orang-orang, menunggu untuk melahap orang. Sekilas saja akan membuat orang merasa kedinginan dan bermandikan keringat dingin. Energi Yin seperti angin dingin neraka. Ia bersiul dan berguling, membawa serta gelombang ratapan hantu dan lolongan serigala. Angin membuat hati orang bergetar dan bergidik. Setelah dengan hati-hati sampai di tepi baskom, Feng Hao Mao tidak mau menghirup udara dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke bagian dalam baskom. Dengan istana sebagai pusatnya, cekungan tersebut seakan-akan telah menjadi lautan rohin. Mereka ada di mana-mana, dan sepertinya setidaknya ada ratusan ribu rohin. Terlebih lagi, beberapa di antaranya sangat kokoh, dan tubuh mereka dipenuhi aura dingin dan suram. Mereka seperti utusan dewa kematian yang datang dari neraka. Mereka sangat menakutkan dan menghalangi jalan semua orang. Benar sekali, jika mereka ingin memasuki istana di cekungan, mereka harus melewati kelompok rohin ini. Ini masalah besar. Pada dasarnya setiap inci area ini memiliki barisan pembunuh. Aku perlu waktu untuk menemukan jalan masuk ke istana. Setelah melihat sekilas ke sekeliling, Fatih Wei berkata dengan wajah pahit. Sepasang mata kecil yang tersembunyi di dalam lemak berkedip dengan cahaya aneh. Dia mengamati sekeliling cekungan, mencoba menemukan jalan yang cocok. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Feng Hao hanya bisa sedikit mengernyit. Ini hanyalah menambahkan salju ke salju. Awalnya, dia ingin menggunakan energi hukuman langit untuk menutupi tubuhnya dan bergegas ke istana dalam kekacauan. Namun, setelah mendengar kata-kata Fatih Wei, tidak diragukan lagi rasanya seperti seember air dingin dituangkan ke kepalanya. Itu membuatnya merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada kemungkinan terjadi suatu kebetulan. Medannya ditutupi oleh rohin. Saya tidak punya cara untuk menentukan distribusi susunan pembunuhan kecuali kita membersihkan semua rohin di sini. Setelah beberapa saat, Fatih Wei mengendurkan bahunya dan berkata dengan ekspresi tak berdaya. Karena rohin menutupi tanah, Fatih Wei juga tidak dapat menentukan bagaimana susunan pembunuhan diletakkan di dalam cekungan. Tidak mungkin itu bisa sepenuhnya ditutupi oleh formasi pembunuhan. Karena tempat ini mungkin merupakan tempat berkumpulnya kekuatan puncak di masa lalu, maka pasti ada jalan menuju istana. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membersihkan rohin ini. Terlebih lagi, bahkan jika mereka membasmi rohin, kemungkinan besar mereka akan secara tidak sengaja memasuki barisan pembunuhan. Yin Qi di sini terlalu tebal, dan rohin muncul terlalu cepat. Mustahil untuk membersihkan tempat ini dalam waktu singkat. Mata Jiang Feng berkedip dengan cahaya ilahi yang menyilaukan saat dia bergumam dengan suara berat. Ini adalah berita buruk kedua. Sialan gendut, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu, namun kamu masih punya keberanian untuk menyombongkan betapa hebatnya dirimu. Letian membuat Fatih Wei kesal setelah mendengar berita seperti itu satu demi satu. Fatih Wei merasa bersalah dan wajahnya berlinang air mata. Dia menatapnya dengan penuh semangat. Nenek moyang ini sangat sulit untuk disenangkan. Namun, bola matanya masih bergerak. Dari waktu ke waktu, dia akan melirik ke sekeliling. Kadang-kadang, sedikit cahaya muncul di matanya. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya membeku. Dia agak tercengang ketika dia melihat ke suatu tempat. Matanya dipenuhi keheranan, dan garis air liur yang berkilau tanpa sadar menggantung di sudut mulutnya. Sangat memalukan. Tepat ketika Letian ingin memberinya tendangan lagi, tatapannya dengan santai melirik ke arah itu. Dia menghentikan kakinya yang sudah setengah jalan dan sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya. Feng Hao awalnya berencana menonton pertunjukan dari samping. Ketika dia melihat situasi abnormal di antara keduanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah itu. Segera, tatapannya tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Itu adalah wanita cantik yang tiada taranya. Dia secantik peri. Fitur wajahnya sangat indah, bulu matanya melengkum dan panjang. Dia mempesona seperti bidadari. Sosoknya sungguh mempesona, terutama payudaranya yang mengjulang tinggi. Mereka sangat menarik perhatian. Orang-orang di sekitarnya terus melirik mereka, baik disengaja maupun tidak. Pinggangnya yang ramping dan kakinya yang seputih salju dan ramping membuat hati orang-orang membara karena nafsu. Mereka memiliki keinginan untuk segera memeluk dan mencintai mereka. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan godaan iblis wanita, sehingga mustahil bagi orang untuk menolak pesonanya. Setengah malaikat, setengah penyihir. Ini adalah orang yang ditemui Feng Hao dan melakukan kontak intim dengan Huang Fu Wuxi Wang. Dia sangat mempesona di manapun dia berada. Sepertinya di manapun dia berada, dia akan menjadi pusat perhatian. Pada saat ini, beberapa pelindung telah berkumpul di sisinya, dan bahkan dua di antara mereka agak akrab bagi Feng Hao karena dia pernah bertemu mereka di kota Tripod Timur. Kini setelah Huang Fu Wuxi Wang muncul sekali lagi, mereka berkumpul di sisinya sekali lagi sambil berharap dapat memenangkan hati wanita cantik ini. Namun, Huang Fu Wuxi Wang tidak menunjukkan antusiasme yang besar saat menghadapi sikap mengjilat mereka. Bahkan sikapnya bisa dibilang sangat dingin. Dia tidak peduli dengan niat baik mereka. Namun, semakin dia menjaga jarak dan ketidakpeduliannya, semakin mereka tidak bisa menahan diri. Para jenius ini tidak akan pernah mementingkan hal-hal yang dapat mereka peroleh dengan mudah, karena mereka dapat memperolehnya hanya dengan lambayan tangan. Namun, jika itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka peroleh, mereka akan melakukan segala daya mereka untuk mendapatkannya. Seolah merasakan tatapan Letian dan Fatih Wei, Huang Fu Wuxi Wang mengalihkan pandangannya. Meskipun Feng Hao sudah memalingkan muka, dia masih memperhatikannya. Wajah cantik Huang Fu Wuxi Wang tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun saat melihat kedatangan Letian. Namun, lapisan dingin sedingin es langsung menyelimuti matanya ketika dia menyadari keberadaan Feng Hao. Dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah dilakukan Feng Hao bertahun-tahun yang lalu, dia juga tidak akan bisa melepaskannya. Setelah melihat sekilas, sudut mulutnya melengkung tanpa terlihat menjadi gumpalan es. Jelas, budidaya Feng Hao jauh lebih rendah daripada miliknya, dan itu membuatnya merasa sangat senang. Akhirnya, dia memiliki kesempatan lain untuk menghukum yang tidak menghormatinya. Aku dalam masalah, Feng Hao mengusap hidungnya. Dia tidak berani menatap langsung ke mata sedingin es itu, dan dia tertawa getir di dalam hatinya. Mungkin apa yang dia lakukan salah, dan dia seharusnya tidak menyinggung harimau betina ini. Dia tidak bisa menyinggung perasaan seorang wanita, terutama wanita cantik. Jika Huang Fu Wuxi Wang hanya mengangguk sedikit sekarang, pelindung di sisinya pasti akan mencabik-cabik Feng Hao untuk mendapatkan kesan yang baik darinya. Dengan kata lain, selama Huang Fu Wuxi Wang menginginkannya, pada dasarnya dia akan dikejar oleh lebih dari sepuluh ahli top. Saudara Hao, kekasih lamamu ada di sini. Letian berteriak seolah dia berharap dunia berada dalam kekacauan. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh Huang Fu Wuxi Wang, dan seketika, banyak tatapan menoleh. 1726 Kekasih Lama Benar-benar kata ambigu yang bisa membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Karena kalimat inilah banyak pandangan beralih ke Letian. Di bawah bimbingan Letian yang disengaja, sebagian besar tatapan tertuju pada Feng Hao. Hal ini menyebabkan Huang Fu Wuxi Wang, yang awalnya bangga bahwa ranah budidayanya jauh di atas Feng Hao, langsung berubah muram. Dia mengunci tatapan mematikannya ke Letian dan mengepalkan tinjunya begitu keras hingga menjadi pucat. Jika memungkinkan, dia tidak akan ragu untuk langsung membunuh mulut besar ini. Namun, dia sepertinya sangat memahami Letian. Meskipun hatinya sudah mendidih karena amarah, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menimbulkan masalah. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Namun, perubahan tindakannya terlihat oleh lima utusan di sampingnya. Segera, tatapan mereka terhadap Letian dan Feng Hao dipenuhi dengan niat buruk. Hanya dua pria yang pernah melihat Feng Hao di kota Tripod Timur yang sedikit terkejut, sebelum jejak kesungguhan melintas di wajah mereka. Insiden di kota Tripod Timur telah menimbulkan keributan besar di dunia penglai. Bagaimanapun, ada serangkaian insiden seperti tanah evolusi ilahi, rumah abadi, dan Kaisar Agung setengah langkah. Semua kekuatan harus memperhatikannya. Namun, selain Jiang Feng yang menjadi pemeran utama dalam insiden tersebut, penampilan Feng Hao juga sangat mencengangkan. Dia tidak bisa dianggap remeh. Meskipun binatang raksasa misterius dan aneh itu mungkin masih memiliki beberapa kekurangan dan tidak akan muncul lama, tidak ada yang berani mengabaikan keberadaan yang sebanding dengan Kaisar Agung setengah langkah. Jika tidak, hal itu akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kedua pria itu tidak menunjukkan permusuhan apapun terhadap Feng Hao. Sebaliknya, sedikit desahan melintas di mata mereka. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah membuat Huang Fu Hu Shuang tergerak. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Feng Hao dan Huang Fu Hu Shuang berinteraksi, pasti ada rahasia yang tidak diketahui di antara mereka berdua. Oh, kamu masih menyimpan hadiah kecil yang diberikan oleh suang-suang kecil kami di dalam cincinmu. Cek-cek, harum sekali. Le Tian tidak berniat berhenti di situ. Dia berbicara dengan nada berlebihan dan bahkan mengerutkan hidungnya karena kenikmatan, seolah-olah dia mencium aroma yang mempesona. Hal ini menyebabkan dua karakter utama, Huang Fu Hu Shuang dan Feng Hao, sudut mulut mereka bergerak-gerak dengan keras. Tatapan membunuh Huang Fu Hu Shuang juga menyapu. Jika pandangan bisa membunuh, Le Tian dan Feng Hao pasti sudah berlubang. Itu adalah hal yang paling tidak bisa diterima oleh Huang Fu Shuang. Hal yang paling memalukan dari seorang wanita telah disimpan oleh seorang pria, dan ini menyebabkan wajah cantiknya, yang awalnya seputih salju karena marah, menjadi merah padam. Nafasnya terganggu dan sedikit cepat, menyebabkan dadanya yang mengjulang tinggi naik dan turun tanpa batas, membuat orang gemuk tertentu memanjakan matanya. Darah mengalir dari hidungnya tanpa terasa, dan matanya melotot seolah-olah akan rontok kapan saja. Ini terlalu memalukan. Ketika Le Tian melihat sekilas hidung orang ini yang berdarah, dia tidak ragu sedikitpun dan mengirimnya terbang dengan sebuah tendangan. Dia berguling-guling di tanah lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Terlalu cantik, terlalu sempurna. Inilah Dewi di hatiku, Dewi yang sempurna. Meski terbaring di reruntuhan, Fatih Wei masih bergumam dengan ekspresi tergila-gila. Senyuman bahagia muncul di wajah gemuknya. Tak lama kemudian, wajah gendutnya kembali ditendang oleh sepatu. Jika kamu membuatku malu lagi, aku akan melemparkanmu ke dalam baskom. Le Tian menginjak wajah orang gemuk dan mengancamnya dengan keras. Kamu bisa mencobanya. Tapi, Fatih Wei tampak sedikit keras kepala. Setelah Le Tian menjauh, dia menatap Le Tian dengan wajah penuh kesakitan, ingin berdalih. Itu kekasih lama orang lain. Kenapa kamu ikut bersenang-senang? Le Tian memelototinya. Saat dia berbicara, jejak keceriaan yang tidak terdeteksi muncul di sudut mulutnya. Kekasih lama, Fatih Wei sepertinya bereaksi saat ini. Tiba-tiba dia melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Mata kecilnya terbuka lebar saat dia berteriak keras. Siapa? Siapa kekasih lamanya? Dia menyingsingkan lengan bajunya seolah dia berencana bertarung demi dewinya. Miliknya, Le Tian meringkuk sudut mulutnya ke arah Feng Hao. Setelah terkejut sesaat, Fatih Wei melangkah menuju Feng Hao. Dia hanya berhenti ketika dia berada satu meter dari Feng Hao. Dia menatap Feng Hao, seolah ingin melihat kedalaman jiwa Feng Hao melalui matanya. Apa? Feng Hao merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapannya. Dia sudah mengutuk Le Tian di dalam hatinya. Dia merasa memilih untuk bersama Le Tian jelas merupakan sebuah kesalahan. Anda. Tepat ketika semua orang mengira akan ada konflik internal, Fatih Wei langsung menjatuhkan diri dan berteriak keras, Tuhan, terimalah aku sebagai muridmu. Uh, tindakannya membuat Feng Hao terperangah, dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Celananya sudah terendam air berkilau dan bening. Dia ingin pindah, tapi Fatih Wei dengan kuat memegangi celananya, menyeka ingus dan air matanya ke celananya. Saudara Wei, bangunlah dulu. Tidak dapat melepaskan diri, mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia berkata dengan sikap yang agak kompromis. Jika kamu tidak setuju, maka aku tidak akan bangun. Fatih Wei bertindak tanpa malu-malu dan berteriak dengan arogan. Baiklah, aku setuju. Untuk menyelamatkan celananya, Feng Hao berkompromis sekali lagi dengan ekspresi tak berdaya. Tidak ada jalan lain, karena Wei gemuk ini berada di atasnya, jadi dia tidak bisa melakukan apapun padanya untuk saat ini. Benar-benar, Fatih Wei mengangkat kepalanya dan bertanya lagi dengan ragu. Benar-benar, meskipun dia ingin mencekiknya sampai mati, Feng Hao hanya bisa menganggukkan kepalanya saat ini. Kalau begitu beritahu aku, bagaimana tepatnya kamu menaklukkan Dewi itu? Setelah Fatih Wei berdiri, dia bertanya dengan agak bersemangat. Setelah mendengar pertanyaan seperti itu, Feng Hao dengan jelas merasakan puluhan tatapan bermusuhan langsung mendarat padanya. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir untuk melompat ke dalam baskom. Jika dia mengungkapkan situasinya saat itu, maka Huang Fu Hushuang pasti tidak akan beristirahat sampai dia mati. Ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Feng Hao tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Huang Fu Hushuang. Sebaliknya, dia perlahan berkata, sebenarnya, ini sangat rumit. Itu hanya, kecelakaan kecil. Sebenarnya, saat dia berbicara, emosi Huang Fu Hushuang juga sangat berfluktuasi. Pada akhirnya, ketika dia melihat bahwa Feng Hao tidak mengungkapkan hal-hal memalukan itu, dia sedikit menghela nafas lega, berbalik, dan segera pergi. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia merasa dia pasti akan menjadi gila. 1727. Itu benar-benar sebuah kecelakaan. Mulut Feng Hao sedikit bergerak. Dia juga berada di ambang kehancuran. Entah itu Letian atau Fatih Wei di depannya, mereka berdua memiliki kepribadian yang terlalu berlebihan. Watak dan tindakan mereka sangat aneh, sehingga sulit bagi orang untuk memahaminya. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah mengenal Letian adalah sebuah berkah atau kutukan, momok ini. Baiklah, aku percaya padamu. Yang mengejutkannya, Fatih Wei sebenarnya menganggupkan kepalanya dengan sangat serius, seolah dia benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan. Lalu, dia berkata lagi, sekarang, kamu adalah tuanku, kan? Ini, ya. Saat Fatih Wei hendak mengambil langkah berikutnya, Feng Hao buru-buru menganggupkan kepalanya dan mengakuinya. Kalau begitu, apakah urusan muridku juga urusanmu? Fatih Wei sedikit tidak pernah puas sambil terus bertanya. Bisa dibilang begitu, Feng Hao dengan enggan menganggupkan kepalanya, tetapi firasat buruk muncul di hatinya. Muridmu, aku selalu melajang. Guru, bukankah seharusnya kamu mencarikanku Dewi Cantik sebagai istri? Di bawah bujukan berulang kali, Fatih Wei akhirnya mengungkapkan tujuannya. Mulut Feng Hao terbuka dan tertutup, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia menatapnya dengan tercengang, seolah sedang melihat monster. Dengan tubuh seperti ini, penampilan seperti ini, akan sangat sulit menemukan wanita. Namun, pria ini harus mencari wanita cantik sebagai istrinya. Bukankah ini lebih sulit daripada naik ke surga? Pada saat ini, Feng Hao bahkan tega mati. Dia membiarkan Fatih Wei mengguncangnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa tidak ada yang lebih sulit dari ini. Orang-orang di sekitarnya setuju. Beberapa bahkan memperlihatkan ekspresi Sadenfrude, sementara yang lain secara samar-samar memperlihatkan ekspresi menghina. Ada berbagai macam orang yang hadir. Namun, Fatih Wei sepertinya tidak peduli sama sekali dengan tatapan ini. Dia terus mengganggu Feng Hao, menempel pada Feng Hao seperti permen lengket, menyeka ingus dan air matanya. Namun, Feng Hao tidak mempedulikannya. Ia merasa tidak ada yang lebih sulit daripada membantu pria ini mencari istri. Kenapa kalian tidak bisa melihat kecantikan batinku? Kata-kata sedih dan marah Fatih Wei bergema di baskom yang suram untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Feng Hao dan yang lainnya memutuskan untuk menunggu jumlah orang bertambah sebelum memikirkan cara untuk memasuki istana di cekungan. Lagipula, menerobos masuk dengan gegabu sekarang mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Apalagi banyak sekali orang yang menonton. Jika ada orang yang mempunyai niat buruk, kemungkinan besar mereka akan terseret ke dalam situasi tanpa harapan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menunggu. Saat ini, mereka berada di aula istana Bobrok. Meski sekelilingnya ditumbuhi rumput liar dan tanahnya ditutupi lumut, tidak diragukan lagi istana ini adalah yang terlengkap. Setelah duduk, Feng Hao tidak berniat membuang waktu. Dia mengambil sumber ilahi dan mulai memurnikannya, memasuki kondisi pencerahan. Sesuatu yang sangat aneh terjadi. Di luar, dia tidak bisa memasuki surga yang diciptakan dengan memurnikan intiroh. Hal ini membuat Feng Hao sangat bingung dan bingung. Dia tidak mengerti apa masalahnya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa memasuki dunia itu. Mengapa demikian, Feng Hao membuka matanya, yang dipenuhi kebingungan. Beberapa hari yang lalu, dia bisa dengan mudah memasuki dunia ilusi selama dia menyempurnakan inti spiritual di menara seratus klan. Namun, dia tidak bisa memasukinya apapun yang dia lakukan. Dia tidak dapat memahami situasi ini. Dia bertanya pada Penatua Feng dalam pikirannya, tetapi Penatua Feng tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Setelah berjuang beberapa saat, dia menyerah dan sekali lagi memasuki kondisi kultivasi. Setiap detik berharga. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki kultivasi di puncak tingkat Sein, dia tidak akan bisa melakukan apapun di istana di lembah. Dia hanya bisa menerobos. Saat ini, dalam pikirannya, di dalam inti daunnya, segel daun perlahan berputar. Itu berkedip-kedip dengan berbagai warna, dan uratnya tidak lagi setipis sebelumnya. Mereka sangat dalam, dan bersinar dengan cahaya yang aneh. Yang berbeda adalah tanda di dinding inti roh tidak berkedip seperti yang terjadi di menara seratus klan. Mereka sangat sunyi dan tidak memiliki lampu yang mengalir indah. Feng Hao tidak mungkin mengetahui hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan bingung dengan kondisinya saat ini. Jiang Feng melirik Feng Hao, yang sedang berkultivasi. Dia tidak mengatakan apapun dan berjalan keluar dengan diam. Betapa membosankan. Fatih Wei menghela nafas panjang, lalu menatap Feng Hao dan bergumam, semua kubis yang bagus telah diambil oleh babi. Bagaimana anak nakal ini bisa dibandingkan denganku? Pada akhirnya, mereka hanyalah sekelompok manusia yang hanya peduli. Tentang penampilan. Dia merasa dirinya adalah sebongka emas yang tersembunyi di pasir. Tidak ada yang bisa menemukan kekuatannya. Kesedihan karena terkubur terlihat jelas di wajahnya. Letian memutar matanya ke arahnya dan mengabaikannya. Dia hanya memperingatkan, jangan punya ide apapun tentang dia, mengerti. Dengan itu, dia keluar dari istana dan melihat sekeliling. Eh! Fatih Wei mengedipkan matanya seolah ini pertama kalinya dia bertemu Letian. Dia melihat punggung Letian dan tidak bisa sadar kembali. Setelah sekian lama, dia dengan lembut bergumam, apa yang istimewa dari anak ini sehingga dia sangat menghargainya. Karena dia memahami Letian maka dia terkejut. Setidaknya, dia belum pernah melihat Letian begitu peduli pada siapapun. Baiklah, bocah ini memang sedikit berbeda. Memikirkan energi atribut petir khusus yang digunakan Feng Hao, Fatih Wei mengubah kata-katanya. Dia kemudian berbaring di tanah dan memejamkan mata untuk tidur siang. Pada hari ini, Jiang Feng tidak muncul. Namun, pada hari ini, semakin banyak ahli yang memasuki reruntuhan. Bahkan jumlah orang di tepian cekungan meningkat hampir dua kali lipat. Lagipula, rutenya sudah dibersihkan, jadi kemajuannya tentu saja lebih cepat. Mereka yang datang ke sini pada dasarnya adalah kekuatan puncak. Hanya ada sedikit kekuatan kelas satu. Mereka membentuk aliansi sementara dan berdiri di pojok. Mereka tidak berani bersaing dengan raksasa tersebut. Pada hari ketiga, Jiang Feng kembali ke istana Bobrok dan dijaga di sisi Feng Hao. Hanya ketika Feng Hao terbangun dari kondisi budidayanya, dia mengeluarkan tiga kristal berbentuk berlian yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin dari cincinnya. Jelas sekali, ini adalah inti kristal yang disebutkan oleh Penatua Feng. Hanya Rohyin dengan keterampilan bela diri yang memilikinya. Terima kasih, Penatua Jiang. Feng Hao sangat gembira. Dia tidak berdiri pada upacara dan menerimanya. Kemudian, setelah menyapa Letian, dia mulai menyempurnakan inti kristal khusus ini. 1728 Dingin Dalam sekejap, tubuh Feng Hao tertutup lapisan es. Rambut dan alisnya tertutup banyak pecahan es. Oh tidak, energi Yin di inti kristal belum dimurnikan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Jiang Feng tanpa sadar berubah. Namun, saat dia hendak mengambil tindakan, embun beku di tubuh Feng Hao perlahan mulai memudar. Ini. Melihat Feng Hao dengan cepat memasuki kondisi meditasi, Fatih Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan matanya. Dia memandang Feng Hao seolah sedang melihat monster. Jika orang biasa memperoleh inti kristal dari Rohyin, mereka harus terlebih dahulu memurnikan energi Yin di dalamnya. Jika tidak, jika energi Yin masuk ke dalam tubuh, akan menimbulkan bahaya tersembunyi tertentu. Namun, ketika dia memikirkan energi atribut petir berbeda dari orang ini yang dapat menakuti Rohyin, Fatih Wei merasa lega. Ini adalah monster asli, itulah yang dia pikirkan. Letian dan Jiang Feng, yang berada di samping, juga sangat terkejut. Namun, mereka segera menahan diri. Saat itu, ketika dia berada di tahap awal dari alam suci agung, dia mampu memanggil monster kaisar agung setengah langkah. Ini sudah merupakan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Lagi pula, untuk memperoleh sesuatu, seseorang harus membayar harganya. Hingga saat ini, mereka masih tidak dapat memahami bagaimana tubuh Feng Hao dapat menahan dampak energi sebesar itu. Saat inti kristal di tangannya dimurnikan, gambaran buram muncul di benak Feng Hao. Gambar ini tampak seperti sosok manusia. Tangannya terus-menerus membentuk segel tangan yang tidak jelas. Kelihatannya sangat canggung. Namun, dalam kecanggungan ini, ada semacam tren umum yang lahir. Meski tidak terlalu jelas, Feng Hao bisa merasakan aurata berbentuk yang diciptakan oleh segel tangan siluet itu hampir mencekiknya. Ini jelas merupakan keterampilan rahasia. Feng Hao tidak bisa menahan nafas sedikit lebih cepat. Dalam hatinya, dia bahkan lebih berterima kasih kepada Jiang Feng. Dia memahami bahwa alasan Jiang Feng melakukan ini adalah karena dia ingin memiliki lebih banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri dan menerobos. Setelah beberapa saat, Feng Hao membenamkan pikirannya ke dalam gerakan sosok buram itu dan mengamatinya dengan cermat. Meskipun dia tidak tahu apa nama dari skill rahasia ini, tidak ada keraguan bahwa bahkan menyentuh sosok buram itu tanpa sedikitpun kekuatan masih memberinya dampak yang kuat. Setiap segel tangan sama. Pada saat ini, ketika pikirannya tenggelam, resonansi aneh bergema di inti daunya. Pola pada dinding bagian dalam inti dao kadang-kadang berkedip dengan cahaya berkilau, seolah-olah semacam ritme hebat sedang lahir. Pada saat yang sama, pola pada segel dao tampaknya semakin dalam. Itu sebanding dengan ketika dia menyempurnakan inti spiritual di pagoda seratus klan. Bagaimanapun, Roh Yin sangatlah istimewa. Mereka terbentuk dari energi Yin dari seorang ahli yang tiada taranya. Selain itu, Roh Yin yang berisi inti kristal dapat dikatakan sebagai sisa kesadaran ahli yang tiada taranya. Dari seorang ahli yang tiada taranya. Dari sini terlihat bahwa inti kristal tidak hanya berisi skill rahasia sederhana. Lebih penting lagi, itu juga berisi pemahaman ahli dao agung yang tiada taranya. Meskipun sangat kabur, hanya sehelai saja sudah cukup bagi Feng Hao untuk mendapatkan manfaat besar dan mengambil langkah maju yang besar. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Jiang Feng pergi mencari inti kristal ini. Sehari berlalu dengan cepat, orang-orang tiba di tepi cekungan satu demi satu. Berbagai vaksi juga telah membagi vaksinya, namun masih belum ada tanda-tanda akan bergerak. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Menghadapi pasukan Roh Yin di Bascom, ekspresi semua orang tidak terlalu bagus. Beberapa orang yang ingin masuk langsung ditenggelamkan oleh Roh Yin dan dicabik-cabik. Oleh karena itu, mereka harus menunggu suara yang bersatu. Pada saat ini, di Istana Bobrok, inti kristal di tangan Feng Hao telah dimurnikan. Di saat yang sama, bayangan di benaknya juga perlahan menghilang. Namun, ekspresinya tetap tenang. Tidak ada penyesalan, tidak ada nostalgia, tidak ada kesedihan, dan tidak ada kegembiraan. Dengan sangat cepat, gambar itu berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang tanpa bekas. Feng Hao juga tiba-tiba terbangun. Bayangan itu masih ada di benaknya. Di dunia luar, meskipun Feng Hao tidak membuka matanya, tangannya, yang semula berlutut, perlahan terangkat. Dia melakukan serangkaian gerakan yang rumit dan canggung. Pada saat yang sama, tekanan besar secara bertahap muncul dari segel tangannya. Namun, ketika segel tangan sudah setengah terbentuk, Feng Hao sepertinya tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Tangannya berhenti di situ. Setelah itu, tekanan yang semula terbentuk juga langsung menghilang, berubah menjadi ketiadaan. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia melakukan ini, tapi tetap saja tidak terlalu efektif. Dia akan selalu berhenti pada beberapa poin penting, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Setelah sekitar satu jam, Feng Hao menghentikan gerakannya dan membuka matanya. Dahinya dipenuhi keringat. Sepertinya itu masih satu set segel tangan. Namun, itu seharusnya tidak lengkap, setelah merasakan selama beberapa waktu, Feng Hao menghela nafas pelan dan merasa sangat disayangkan. Dia mengerti betul bahwa ini hanyalah inti kristal yang terkondensasi dari tubuh Rohyin. Sebenarnya tidak mungkin mendapatkan inti kristal yang lengkap. Tidak mudah untuk mendapatkan manfaat darinya. Setelah itu, dia merasakan wilayahnya saat ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa wilayahnya, yang awalnya tidak bertambah, kini telah berkembang pesat. Dia sudah berada di ambang terobosan. Segera, senyuman bahagia muncul di wajah Feng Hao. Dengan cara ini, dia mungkin bisa menerobos ke puncak alam kesengsaraan ketujuh setelah menyempurnakan inti kristal lainnya. Ya ampun, dia benar-benar berhasil memurnikan inti kristal dalam satu hari. Monster macam apa dia? Melihat Feng Hao, yang sekali lagi memasuki kondisi meditasi, Fatih Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia sedikit linglung. Setelah membandingkan, dia merasa jika dia memurnikan inti kristal, dia akan membutuhkan setidaknya dua hingga tiga hari. Dengan kata lain, kemampuan pemahaman Feng Hao dua hingga tiga kali lipat dari miliknya. Bahkan mata Letian berkedip dengan cahaya aneh. Dia awalnya berpikir bahwa dia memahami Feng Hao dengan sangat baik. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa masih ada lapisan misteri yang menutupi tubuh Feng Hao. Apakah dia juga memiliki badan delapan lubang? Mungkin, ini lebih istimewa lagi. Dia berpikir sendiri, tapi tidak bertanya. Lagi pula, hal semacam ini tidak bisa diungkap oleh orang lain. Setelah bertanya tentang situasi di dunia luar, Feng Hao tidak tinggal lama. Dia terus mengeluarkan inti kristal kedua. Di bawah bimbingan Jiang Feng, dia pertama kali menggunakan energi hukuman surgawi untuk menghilangkan energi yin di inti kristal sebelum memurnikannya. 1729 Berdengung Dengan raungan yang panjang, tubuh Feng Hao memancarkan cahaya menyilaukan yang menyelimuti seluruh tubuhnya, beresonansi dengan langit dan bumi di sekitarnya. Cahaya cemerlang menembus celah-celah istana dan menerangi langit gelap di sekitarnya. Dalam sekejap, hal itu menarik perhatian banyak orang. Namun, tidak ada seorang pun yang datang untuk mengganggunya. Lagi pula, semua orang tahu siapa yang ada di dalam istana. Jiang Feng, Feng Hao, dan Le Tian. Manakah dari ketiga hal ini yang mudah ditangani? Jangankan mencari masalah dengan mereka, alangkah baiknya jika mereka tidak menemukan masalah dengannya. Itulah yang dipikirkan banyak orang. Sekarang setelah mereka melihat cahaya yang kuat, meskipun mereka tahu bahwa seseorang telah menerobos, tidak ada yang maju untuk melihat karena penasaran. Lagi pula, mereka yang datang ke sini semuanya berbakat. Sebuah terobosan kecil bukanlah masalah besar. Namun, ekspresi Jiang Feng, Le Tian, dan Fatih Wei di istana sedikit gelisah. Alasannya tentu saja karena riak yang menyebar dari tubuh Feng Hao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Feng Hao, yang jelas-jelas berada di depan mereka, memberi mereka perasaan bahwa dia tidak ada. Jika mereka memejamkan mata, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaannya sama sekali, seolah-olah dia sudah pergi. Situasi seperti ini sangat aneh, karena bahkan Jiang Feng pun memiliki kesalahpahaman semacam ini. Pada saat ini, Feng Hao telah menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya. Orang-orang di level mereka sangat memahami maksudnya. Tidak diragukan lagi, setiap kali dia membuat terobosan, dao langit dan bumi yang dia pahami akan tercermin. Pada saat ini, Feng Hao telah menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya. Mungkinkah yang dipahami Feng Hao adalah dao langit dan bumi? Tidak ada yang akan percaya ini. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani mempercayainya. Langit dan bumi tidak terbatas dan mencakup segalanya. Seberapa luasnya, segala sesuatu di dunia ini adalah milik langit dan bumi. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh manusia. Ada terlalu banyak orang jenius yang tak terbayangkan di dunia. Restasi tertinggi mereka setara dengan dao dan mereka dikenal sebagai yang tertinggi. Namun, dibandingkan dengan dao langit dan bumi, bahkan yang maha tinggi hanyalah semut. Lagipula, bahkan makhluk tertinggi pun hanya mampu memahami salah satu tao agum di dunia. Jika memungkinkan, bukankah mereka akan memahami lebih banyak dao besar untuk memperkuat diri mereka sendiri? Jawabannya adalah mereka tidak bisa. Jika mereka memaksakannya, akibatnya akan sangat menyedihkan. Bahkan makhluk tertinggi pun tidak berani melewati batas ini. Selain itu, tidak ada seorang pun yang tahu apa itu langit dan bumi, dan mereka juga tidak tahu bagaimana memahaminya. Jadi, pada saat ini, Jiang Feng dan yang lainnya sedang menebak apakah Feng Hao telah memahami dao khusus langit dan bumi. Ini kemungkinan besar terkait dengan energi atribut petir khusus. Mungkinkah dia tidak memiliki tubuh bela diri hantu? Letian sedikit bingung. Dia sedikit mengernyit dan matanya dipenuhi keraguan. Baginya, ini adalah sesuatu yang dia tidak dapat mengerti. Sebelumnya, dia curiga bahwa identitas Feng Hao adalah seorang guru ilahi umat manusia. Namun, sekarang setelah dia melihatnya, sepertinya bukan itu masalahnya. Bagaimanapun juga, fluktuasi tubuh dewa guru seharusnya tidak terlalu aneh. Adapun Fatih Wei, dia benar-benar terdiam. Mungkinkah dia dewa sejati? Dia bergumam dengan lesu. Saat ini, dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Tidak heran dia mampu menghadapi orang itu. Dia sangat mampu. Hal ini terlihat dari saat mereka memasuki relik dan memasuki tempat ini tanpa salah memasuki barisan pembunuhan. Sedangkan bagi mereka yang mampu, tidak ada keraguan bahwa mereka akan menganggap diri mereka tinggi dan meremehkan orang lain. Adapun Fatih Wei, tidak ada keraguan bahwa dia memenuhi syarat untuk melakukannya. Jadi, ketika dia melihat Jiang Feng dan Feng Hao, meskipun dia tahu bahwa mereka berdua tidak biasa, dia tetap menunjukkan kesombongannya. Meskipun Letian hadir, dia tetap mengabaikan Feng Hao dan Jiang Feng. Itulah kepribadian aslinya. Namun, hanya dalam beberapa hari, pandangannya terhadap Feng Hao telah berubah total. Berapa kali dia dikejutkan oleh Feng Hao pasti lebih banyak daripada berapa kali dia dikejutkan oleh Feng Hao sepanjang hidupnya. Jadi, ketika Feng Hao membuka matanya, dia melihat tiga pasang mata bingung menatapnya dengan linglung. Eh, ditatap oleh mereka, Feng Hao merasa sangat tidak nyaman. Dia hanya bisa tersenyum malu dan mengubah topik pembicaraan. Penatua Jiang, bagaimana situasi di luar? Segera, mungkin perlu beberapa hari lagi. Kalau waktunya tiba, aku akan mengingatkanmu. Jiang Feng bereaksi. Saat dia berbicara, dia sekali lagi memberikan tiga inti kristal kepada Feng Hao. Ini tentu saja merupakan hasil perburuannya beberapa hari terakhir. Namun, Roh Yin jenis ini terlalu langka. Bahkan dengan budidayanya, dia hanya bisa membunuh satu atau dua dalam sehari. Pada saat ini, karena percakapan tersebut, Letian dan Fatih Wei juga bereaksi dan perlahan menarik kembali pandangan mereka. Namun, kebingungan di mata mereka tidak kunjung meredah. Saudara Hao, kamu telah memahami jalur sirkulasi. Letian mau tidak mau bertanya. Seketika, tatapan ketiga orang itu sekali lagi tertarik pada Feng Hao. Ini. Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Kemudian, dia mengingat kembali keributan yang disebabkan oleh terobosannya. Setelah merenung sebentar, dia menganggupkan kepalanya dan mengakuinya. Letian jelas merupakan orang yang dapat dipercaya. Adapun Jiang Feng, tentu saja tidak perlu menyebut dia. Adapun Fatih Wei, dilihat dari kesombongannya, dia juga bukanlah orang yang mudah berbohong. Terlebih lagi, memahami jalur sirkulasi seharusnya bukanlah tugas yang sulit bagi para jenius ini. Ini adalah, Letian membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bertanya. Lagi pula, mengenai masalah ini, bahkan jika Feng Hao mengakuinya, dia juga akan mempercayainya. Tidak ada seorang pun yang mau mempercayainya meskipun dia mengatakannya. Fatih Wei memandang Feng Hao, lalu melirik Letian. Pada akhirnya, dia memilih keluar. Dia merasa kebersamaan dengan monster terlalu menyesakkan. Keunggulannya telah hilang sepenuhnya. Hei, cantik, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Sosok cantik dan anggun berjalan lewat. Segera, dia melupakan segalanya dan dengan penuh semangat mengikuti di belakangnya. Saudara Hao, berusahalah untuk menerobos ke puncak tingkat zain. Jika tidak, akan ada masalah di istana cekungan. Letian menahan emosinya dan dengan hati-hati mengingatkan Bu Fang. Mengapa? Feng Hao kaget dan bertanya. Meskipun Tuan Jiang sudah menjadi kaisar tertinggi setengah langkah, keberadaan tertinggi di dunia ini, ada lebih dari satu kaisar tertinggi setengah langkah di dunia ini. 1730. Wow, wow. Angin dingin bersiul, membawa serta lolongan suram dan menyedihkan. Itu menakutkan dan mengerikan, seolah-olah mereka telah sampai di neraka. Dalam dua hingga tiga hari ini, pasukan utama penglai pada dasarnya telah tiba. Apalagi masing-masing memiliki aura yang melonjak. Mereka semua adalah tokoh-tokoh besar di tingkat sesepuh dan tetua tertinggi. Namun, saat ini, mereka semua berkumpul di sini, berdiri di arah yang berbeda, memandangi istana di cekungan. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Mereka semua seperti biksu tua, duduk diam di sana. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi tombak yang menonjol. Terlebih lagi, bukanlah tugas yang mudah untuk membersihkan roh-roh jahat di cekungan ini. Bahkan jika ada Kaisar Agung setengah langkah yang hadir, akan membutuhkan banyak upaya untuk membersihkan roh-roh bawah tanah. Ini hanya bagian luar istana. Jelas sekali, akan ada resiko besar di istana. Jika seseorang tidak memiliki budidaya ahli tingkat sein puncak, dia pada dasarnya akan mati setelah masuk. Pada saat ini, kekuatan kelas satu itu bahkan tidak berpikir untuk beruntung. Pasalnya, masing-masing sosok yang muncul saat ini memiliki latar belakang yang bagus. Mereka semua adalah tokoh terkenal ribuan tahun yang lalu. Bahkan banyak juga orang yang diduga sudah lama meninggal. Namun, mereka masih berdiri di sana, hidup dan bersemangat. Mereka bahkan bisa disebut sebagai fosil hidup dalam 10.000 tahun saat ini. Selain akumulasi sumber daya, sisa upaya kekuatan besar dihabiskan untuk penelitian guna memperpanjang hidup mereka. Oleh karena itu, mereka masih dapat hidup selama 10.000 tahun dengan mengandalkan beberapa obat spiritual dan benda ajaib. Namun, kehidupan seperti ini mirip dengan apa yang dilakukan Jiang Feng. Ini bisa dianggap sebagai tidurnya. Namun, tidak ada yang berani meremehkan fosil hidup tersebut. Begitu mereka bergerak, pasti akan menghancurkan bumi dan menghancurkan langit. Oleh karena itu, banyak kekuatan kelas 1 bahkan secara diam-diam memilih mundur, memberikan panggung besar ini kepada kekuatan besar. Ya Tuhan, itu adalah penguasa suci tanah suci mata surgawi sebelumnya, Situ Tianhua. Dia hidup selama 9.000 tahun 5.000 tahun yang lalu. Kudengar dia telah menyentuh ambang Kaisar Agung setengah langkah. Aku bisa aku tidak percaya dia masih hidup. Ya Tuhan, dia sebenarnya hidup lebih dari 14.000 tahun. Ini sebanding dengan Kaisar Agung. Sudah bertahun-tahun. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan besar dia sudah mengambil setengah langkah itu setelah pelatihan tertutupnya. Ketika seorang lelaki tua dengan rambut hijau, pipi montok, dan kulit kemerahan tiba, beberapa seruan terdengar dari kerumunan. Hal ini menyebabkan banyak orang mengangkat kepala, dan lebih banyak lagi yang memperlihatkan tatapan hormat. Pakaiannya sangat tua, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura kuno dan perubahan, seolah-olah dia adalah fosil hidup. Meski auranya tidak terasa terlalu kuat, namun aura alami yang ia pancarkan cukup membuat hati seseorang bergetar tak terkendali. Jelas sekali bahwa identitas lelaki tua ini luar biasa. Selain itu, dia adalah guru suci sebelumnya dari Tanah Suci Mata Surgawi. Mengingat usianya dan fakta bahwa ia mampu mempertahankan penampilannya saat ini, kemungkinan besar ia berhasil menembusnya. Selain Jiang Feng, penguasa agung setengah langkah kedua telah tiba. Dari sini, dapat dilihat bahwa berbagai kekuatan puncak telah habis-habisan di domain panjang umur. Pada saat ini, orang-orang dari Tanah Suci Mata Surgawi secara alami berkumpul di sekitar situ Tianhua. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi gembira saat mereka mengangkat dagu, memandang rendah kerumunan. Faktanya, selain guru suci mata surgawi, tidak lebih dari tiga orang yang mengetahui keberadaan situ Tianhua. Kali ini, bisa mengundang guru suci tua ini sudah cukup untuk membuktikan betapa menggodanya domain panjang umur. Lagi pula, pada level situ Tianhua, pada dasarnya mustahil baginya untuk maju lebih jauh. Tujuannya saat ini adalah memperpanjang umurnya. Satu hari lagi adalah satu hari lagi, dan dia sama sekali tidak akan menyianyiakan waktunya. Tanpa penguasa agung setengah langkah, pada dasarnya mustahil baginya untuk bersaing. Banyak orang menghela nafas, dan bahkan beberapa kekuatan puncak ingin mundur. Lagi pula, meski itu adalah kekuatan puncak, mustahil bagi mereka semua untuk mengembangkan penguasa agung setengah langkah. Alam semacam ini hanya bisa diperoleh secara kebetulan, bukan dengan paksaan. Namun, masih ada beberapa kekuatan puncak yang sangat acuh-ta'acuh, seolah-olah mereka tidak terkejut dengan kedatangan situ Tianhua. Selain itu, tampaknya mereka memiliki dasar untuk melawan penguasa besar setengah langkah. Gemuruh. Guntur bergemuruh di sepanjang jalan, seolah-olah Guntur Surgawi sedang bergemuruh. Dalam sekejap mata, dia sampai di tepi baskom. Ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah agak keriput. Sosoknya sangat kurus, dan dia tidak terlihat terlalu tinggi. Namun, saat dia bergerak, ruang di sekitarnya mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan hati. Seolah-olah ruang ini tidak bisa lagi menampungnya. Jelas sekali bahwa ini adalah angka luar biasa lainnya. Nenek Moyang. Tidak jauh dari situ, kepala keluarga rumah si Yahoo berteriak kegirangan dan bergegas menyambut lelaki tua itu. Namun, anggota rumah si Yahoo yang lain berdiri di tempat mereka, kebingungan. Tampaknya lelaki tua yang layu itu juga orang asing bagi mereka. Jelas sekali, selain kepala keluarga dari rumah si Yahoo, tidak ada orang lain yang tahu bahwa nenek Moyangnya masih hidup. Mereka bahkan tidak berani mengenalinya. Siapa orang ini? Tidak ada seorang pun yang mengenali lelaki tua yang layu itu. Dia sepertinya bukan siapa-siapa. Jika patriark rumah si Yahoo tidak memanggilnya sebagai nenek Moyang, tidak ada yang akan memperhatikannya. Namun, Guru Suci Tanah Suci Mata Surgawi, Situ Tianhua, yang baru saja tiba belum lama ini, segera menunjukkan ekspresi terkejut di matanya yang tenang. Bibirnya bergetar ketika dia bergumam, itu sebenarnya dia. Dia sebenarnya masih hidup. Situ Tianhua sepertinya mengenali lelaki tua yang tidak diketahui orang lain. Selain itu, fakta bahwa ia mampu membuat penguasa agung Situ Tianhua setengah langkah menunjukkan keterkejutan seperti itu berarti bahwa latar belakang lelaki tua itu tidak bisa dianggap enteng. Perdana Menteri, siapakah nenek Moyang keluarga Siahu ini? Pemimpin Tanah Suci Mata Surgawi mau tidak mau bertanya. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Meskipun dia tidak berniat memonopoli seluruh tempat, sepertinya latar belakang lelaki tua kurus ini mungkin lebih hebat daripada guru suci tua di sisinya. Tianhua kecil, kamu masih hidup. Kamu tidak sederhana. Saat situ Tianhua hendak berbicara, lelaki tua yang layu itu berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya agak serak, tapi jelas dan jelas. Kata-katanya membuat semua orang tercengang. Mereka menatapnya dengan mata terbuka lebar dan lidah terbungkam, tidak mampu bereaksi. Seolah-olah mereka membatu, seperti disambar petir.